Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat siang Mudah-mudahan kawan-kawan sehat selalu disana Dan mudah-mudahan puasa hari ini bisa selesai Sampai nanti berbuka puasa Oke langsung saja disini Kita akan sedikit sharing berbagi tentang Pemasangan filter oli Daripada PGR PGR new ya PGR latin Kalau yang sudah PGR itu filter olinya tiba-tiba kasah Nah ini untuk Pelepasan daripada filter oli yang model-model lama Itu harus dibongkar di bagian Kampas gandanya Karena letak daripada filter oli ini Di belakang kampas ganda Di belakang kampas ganda ini Jadi kita harus Ngelepas dulu Perudu-perudunya Beda dengan tipe motor sekarang Itu tipe filter kertas Nah untuk pemasangan filter ini Jangan kebalik Kalau kebalik itu akan berakibat fatal Kemudian kalau masangnya gak top pun berakibat fatal Kalau filternya ini buntu berakibat fatal Kalau gearnya ini gundul ya berakibat fatal Karena ini nanti gak bisa mentransfer Gak bisa memompa Daripada Oli yang dari pompa oli Gak bisa transfer ke bagian headblock Ataupun ditransfer Menuju ke bagian Pelumasan ganda Oke untuk pemasangannya Kita perhatikan disini ada titik lubang 3 Satu Satu ini Dua dan tiga Oke Untuk pemasangannya Seperti ini Anda perhatikan disini ada simbol garis Rigi-rigi dan kotak Disini Di belakang garis ini ada lubang Itu lubang Oke Kemudian disini pun ada lubang Fungsi lubang ini untuk perputaran oli Ya untuk penyaringan oli Supaya tetap dalam keadaan steril Jadi kalau ini bermasalah Ya siklus kerja oli tidak sehat Oke seperti ini Dari belakang seperti apa Nanti akan kita beli Kemudian disini Untuk gearnya cuma separuh ya Artinya Dari sisi belakang sudah gundul Dia cuma separuh Separuh gear Separuh tidak ya Jadi kalau kebalik ya gak bisa top Oke Sebaliknya Disini polosan Atau gundulan Ya Kalau kita ketemu Gear pompa oli yang disini Sudah gundul Ya dia sudah Nyariknya lubang oli Wisa enaknya Wisa karapede W oli itu gak bisa ditransfer ya Maka pastikan gigi ini Masih dalam kondisi Bergerigi dan aman Paham Bolongan ini Atau lubang yang ada disini Atas pun ataupun bawah Harus bersih Ya Cuci sampai steril Gunakan karbukliner Atau sejenisnya Pastikan bersih Kalau sudah tersumpat Usahakan gantilah baru Pemasangannya bagaimana Kalau posisi Gear ini ada di belakang Berarti kebalik Gear ini Posisi ke belakang Berarti kebalik Gundul ini di depan Berarti kebalik Yang benar Gear ini ada di depan Seperti ini Yang benar Karena kalau ini kebalik Ya gak nyantol Ya oke Disini sudah Paham Disini nanti Top garis ini Yang jadi patokan kita Dan lubang otak Bolong ini Jadi patokan kita Ini lubang disini ada Tiga Satu Dua Dan di sebaliknya Sini satu Tiga Ya ini yang paling besar Sendiri Nanti lubang ini Untuk transferan oli Untuk ngelumasin bagian sini Ya Bosnya ini Biar gak macet Biar gak macet Biar gak kekeringan ya Oke Disini Kemudian Lubang yang ada disini Pastikan gak buntu Itu nanti Untuk pertukaran oli Yang ada disini Oke Langsung saja Akan kita Posisikan Oh sebelum posisikan Ini Dicek kondisi Gunakan karbukliner Untuk bersihkan Ini disini Kita bersihkan Ini lubang ini harus keluar Oh ya Itu ya Gak boleh buntu Setelah itu Akan kita pasang Garis Kayangka satu Rigi Garis ini Sejajar dengan Lubang besar ini Seperti ini Lubang besar Jajar dengan ini Langsung saja Kalau sudah jajar Langsung masukin aja Set Pluk gitu ya Nah nanti Disini Ada lubang Set Nah ini kan ada lubang nih Ini lubang Ini lubang Sedangkan Di bawah strip ini Ada lubang Set Kayak bolongan Kayak bolongan Jadi nanti oli itu putar disini Yuk Pasukin Lubang ini Top dengan garis satu Des Pluk Pluk Sudah Selesai Seperti ini Jadi sejajar Lubang Sejajar dengan garis Di bawah garis Ada lubang Disini ada lubang Disini ada lubang Oke untuk pertukaran Pemutaran Nyantol ini Nah jadi pastikan Giginya ini Masih normal ya Jangan sampai gundul Jangan sampai gundul Geriginya ini Kalau gundul ya Dia gak nyantol Oke Kalau kebalik Ya orang nyantol Guser Walaupun Sampai masangnya Ini benar Misalkan Posisinya udah benar Dia kur muter Loh Gak mau nyantol Oke Jadi yang benar Gerigi ada di Bagian depan Set Angka satu Sejajar dengan Garis lubang Tinggal kita masukkan Seperti ini Nah gitu ya Pastikan Lubang ini bersih Dan pastikan Sil yang ada di dalam Bagnya aman ya Sil ini gak boleh robek Nah gak boleh robek Pastikan bersih Oke Gitu ya bro ya Untuk pemasangannya Posisinya Seperti ini Tek Kiris Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Hai